6 Buda meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib dalam administrasi kendaraan Kami pun melakukan patroli di ruas Tol Jagorawi Dengan target kendaraan yang masa berlakunya sudah habis Tidak lama saya melakukan patroli Saya melihat ada sebuah kendaraan Yang TNKB daripada kendaraan tersebut sudah habis masa berlakunya Ini kendaraannya yang dibawa Pak Agus Pajaknya sudah mati Pajak 5 tahun Iya kebetulan kan emang ini dokus ini di Bandung Dan kita lagi menguruskan orang tua sakit di Jalan Raya Iya kalau begitu Pak Agus Ya ini terlepas dari orang tua sakit ataupun mengurusnya di Bandung ya Tapi sini seharusnya tidak lagi beroperasional di Jalan Raya Setelah si pajak kendaraan ini diperpanjang Seperti itu Aturan pelatnya bukan seperti itu Ini sudah jelas Sudah jelas bulan Februari 2018 Aturan yang setelah diperpanjang pelatnya berbeda Ya Ini saya lakukan penilangan Setelah kami mengecek surat-surat kelengkapannya Pengendara ini lengkap membawa surat-surat kelengkapan Baik SIM ataupun STNK Namun saat ini pengendara tersebut Beralasan lupa untuk membayar administrasi kendaraan Kalau saya muter balik lah, balik dulu lah Ngambil mobil kantor lah Mobil yang luar Terus ini gimana? Ya mohon izin lah Aduh Pak Agus Pak Agus kerja di mana ya? Saya di rekanan pak Di mana? Mono Sabe Ini Pak Agus beroperasi di Jalan Raya Dengan semuanya yang sudah tertib Artinya kaset mata lah kita ngeliat Gak usah ngeliat dari kendaraan kita Bawa cara berkendaranya Tapi dari kaset mata Ini udah jelas Keliat Masyarakat pasti berpikir Ini apakah polisi Pilih-pilih Atau Pak Agus mungkin ngerti ya? Itu dia Saya dilema juga Jadi saya mohon maaf Ini terlepas dari Pak Agus rekanan Tetap saya lakukan penilangan Sementara simnya saya tahan Untuk sebagai barang bukti Nanti ambil di Kejaksaan Jakarta Timur Bila mana kendaraan tersebut Masa berlakunya sudah habis Agar tidak beroperasional di Jalan Raya Karena bukan peruntukannya untuk kendaraan Yang masa berlaku daripada TNKB-nya ini Sudah lama habis di Jalan Raya Saya mau urus ini aja Di Bandung aja Lagi kanker dan Makanya Bukannya saya Berkelaskasi Bukannya Saya makanya Gak sempat ngurus gitu Sebelum berkendara Seharusnya si pengendara tersebut Wajib untuk Melihat kondisi Baik visi kendaraan Maupun administrasi Daripada kendaraan tersebut Seperti halnya Pajak kendaraan Yang saat ini Belum dibayar oleh Pengendara ini Ini tetap saya lakukan penilangan Pak Agus Ya Nanti ambil di Kejaksaan Jakarta Timur Jangan lah Ijin lah Saya mau Udah lah Kali ini lah Kali ini aja lah Aduh Pak Agus Malu saya Saya yang malu Justru Saya yang gak ngeselnya Saya balik lagi deh Udah taruh mobil deh Pakai mobil yang lain aja lah Ijin Saya buru-buru soalnya Ya lagi-lagi Alasan terburu-buru Yang diucapkan oleh Si pengendara tersebut Kepada saya Adalah hal Yang bisa saja Dapat membahayakan Si pengendara ini Maupun pengendara lainnya Yang sudah tertib Dalam berlalu lintas Akhirnya Kami melakukan Penindakan tegas Berupa penilangan Kepada si pengudin Saat kami melanjutkan Patroli kembali Lagi-lagi kami Menemukan kendaraan Yang tanda nomor Kendaraan bermotornya ini Sudah habis Masa berlakunya Selamat Siang Bapak Mohon maaf Mengganggu perjalanannya Pak Bisa tunjukin Surat-suratnya Pak Sim sama STNK-nya Setelah kami minta Surat-surat Kelengkapannya Baik sim maupun STNK Ternyata Si pengendara ini pun Lalai Dan tidak membawa Surat-surat Kendaraan Maupun surat-surat Si pengemudinya ini Kenapa? Gak kebawa Di dompet Apanya Pak? Sim ya? Iya Gak kebawa Gak kebawa Coba STNK-nya Pak Juga di 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 dompet yang satu lagi Wah Bapak Bapak ini mau kemana Pak? Mau pulang Abis dari mana Pak? Dari Bogor Pak Bogor Bogornya? Bogor Berenangsiang Berenangsiang? Bapak Bapak Tahu ya Pak ya Kenapa saya berhentikan? Enggak Enggak tahu ya Pak? Enggak Si pengendara ini Terlihat bingung Apa salah dia Sampai kami berhentikan Di bawah jalan ini Jadi gini Pak Pajak Bapak ini Pajak terlima tahunannya Ini sudah lama habis Artinya Kendaraan Bapak ini Sudah Tidak boleh lagi Beroperasi di jalan raya Sebelum Pajak kendaraannya ini Dibayar Ataupun diselesaikan Ya ini Seperti itu Pak? Seperti itu Maka ada Dalam rencana Mau menyelesaikan ini Nah Kalau masih rencana Kendaraan ini Alangkah baiknya Tidak untuk dibawa dulu Ataupun beroperasi Di jalan raya Apalagi Mohon maaf Ini wilayah hukum kami Ya Malu saya Pak Sebagai petugas Apa nanti masyarakat berpikir Ini petugas Apapalah pilih Untuk menindak Masyarakat Apa seperti itu Makanya Ini sudah jelas 2017 Bulan 7 Nah Artinya sampai sekarang 5 tahun 8 tahun Eh 8 bulan maksud saya 8 bulan belum terbayarkan Seperti itu Nah Ditambah Bapak ini surat-suratnya Tidak bawa Ternyata Tidak hanya lalai Dalam urusan Administrasi kendaraan Si pengudini Juga Lalai Membawa Surat-surat Kelengkapannya Permasalahan Pokok permasalahannya Bagaimana saya mengetahui Kendaraan Bapak ini Tidak bodong Atau Milik kami Nah ya Seperti itu Bapak Mohon maaf Istilah hukumnya Legalitas kendaraan Betul sekali Jadi Bapak Harus bisa Mengertikan Bawa Si misalnya Istri dipegang dulu Bukan Bukan Permasalahan Bukan di simpah Permasalahan Ini mobil Turatnya mana Nah Kalau Bahasa Bahasa Simpelnya itu Ini kendaraan Ada STNK Ada BPKB Yang harus dibawa Selalu STNK Nah ini STNK nya mana Permasalahan Pokok permasalahannya Bagaimana saya mengetahui Kendaraan Bapak ini Tidak bodong Atau Milik kami Nah ya Seperti itu Bapak Mohon maaf Istilah hukumnya Legalitas kendaraan Nah Betul sekali Jadi Bapak Harus bisa Membuktikan Bawa Istri dipegang dulu Bukan Bukan Permasalahan Nah bukan di simpah Permasalahan kita Ini mobil Turatnya mana Nah Kalau Bahasa Bahasa Simpelnya itu Ini kendaraan Ada STNK Ada BPKB Yang harus dibawa Selalu STNK Nah ini STNK nya mana Seperti itu Bapak Jadi Prosedur Bapak Ikut kami Ke Induk Tol Jagorawi Di mana itu Pak Di arah Taman Mini Pak Getol Taman Mini ini Kami tidak akan Memperbunik Sudah akan Menghambat perjalanan Bapak Saya Ini ketinggalannya Di rumah Bapak Istri kan Asma Pak Jadi kita Kalau hari 1 1 sampai 1 sampai 9 selesai Itu kita disandung Karena Dia asma Pak Nah Kebetulan Anak saya Yang dua Yang kembar Nah dia lagi Ulang tahun hari ini Jadi kita mau pulang Sebenarnya Melihat Bapak Dan keluarganya ini Saya pun merasa dilema Saya sebagai petugas Di sini Hanya bisa Menegakkan hukum Sesuai dengan Prosedur yang ada Karena ini Saya jelas Pak Ini pajak Kalau misalkan 1 bulan Atau 2 bulan Mungkin saya Kasih toleransi Karena apa mungkin Ya ini Pak Surat-surat saya Ada di Bandung Ataupun ada di luar kota Saya harus mengurusnya Terlebih dahulu Karena ini acara keluarga Sebulan 2 bulan Masih toleransi Tapi ini Mohon maaf Ini Saya rasa Sudah 8 bulan Sampai saat ini Seperti itu Pak Apalagi ini Mau ke bulan 9 Dan Bapak ini juga Sempat bercerita Kepada saya Bahwa saat ini Anaknya Yang Katanya Kembar Hari ini Berulang tahun Dan mereka Memiliki Satu permintaan Kepada kami Ya Kita gitu aja Aduh Ijin Pak Bertiga ya Bertiga Bertiga Saya akan ucapin video Sama siapa ini Namanya siapa Padilla Padilla Kenapa yang menjadi kameramen Coba Enggak ini untuk dokumentasi saya Oh sama ya Satu Dua Tiga Ya saya Beribu dan Re Mengucapkan Selama pelan tahun Buat Padilla Semoga panjang umur Sama kembarannya nih Saya selalu Murah rezeki Makasih Sukses Aduh Aduh Iya Saya Beribu dan Re Mengucapkan selama pelan tahun Buat Padilla Dan kembarannya Nabilah Nabilah Semoga panjang umur Sehat selalu Murah rezeki Sukses Makasih Kembaran Bagaimanapun juga Karena kesalahannya Sudah sangat jelas Dan si bapak tersebut Juga menerima Dengan lapang dada Akhirnya Kami pun Membawa Si pengemudi tersebut Dan juga keluarganya Untuk sementara Kami amankan Kendaraannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!